Bisa gak tuh? Bisa, bisa. Udah. Bu Tuti, udah nape, kagak usah dipikirin. Sekarang yang terpenting itu Ropi I. Udah. Iya, iya, Bu Tuti, udah tuh sedih nyate. Jangan berlarut-larut, udah. Iya. Iya, oh. Maaf loh ya. Iya, tapi kan yang nabrak Ropi I belum ketemu. Jadi Ropi I gak bisa pulang. Iya, bener juga tuh ya. Kalau Ropi I tidak pulang dari rumah sakit sampai dengan sekarang, berarti bayarannya teh bakal mahal. Ih, menit teh gapisan itu teh yang nabrak teh tuh. Eh, tapi ya, kalau orang yang nabraknya untuk ketemu. Oh, 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 gue putes. Bapak, gue putes. Tuh, iya mah kebiasaan. Ay, ngus gitu teh silat, silat, silat. Perangnya saya gitu. Wuh, bisa tuh. Panas ya. Panas, dimana kebiasaan mula tuh. Sebenernya udah, ada lagi sini. Ada lagi? Karena nas pisah nih teh. Udah, udah. Permisi, permisi, permisi. Permisi. Eh, kita moronyoi-moronyoi teh. Turis nasar gitu. Masa itu sudah dateng ke kampung kita? Uh, uh. NUNING! Berokok kok ini masih NUNING! Kenapa? Ibu-ibu pada kagum ya, sama kecuantikan ayek! Hmm? Kaga ngapain pangin sama lu? Kaga biasa aja? Ini GR Pisan, eh dengerin ya, itu pake topi sama sepatu bagus, eh tuh liat, sama baju sekalian teh. Tidak mungkin itu punya kamu, dan ini mah mahal semua barang-barangnya, tah pasti kamu abis itu. Sahi tak gitu, itu mau pantasnya dipakeku saya, dak! Wuuuh! ZBL! Oh, sepul 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 sepul! Percuma aja ya, pamer sama ibu-ibu sini, kerjaannya buruk sangka aja sama ayek. Oh, nyesel ayah deh kemari. Udah ayah mau balik dulu ke apartemen, alias apartemen, ngerti kagak? Uuuuh! Tidak dulu! Tidak dulu! Oh, baru pada nyadar ya, kalau ayah ini cantik, keren, terus pantas jadi orang gedongan. Mau pada minta maafan sama ayah, ya Pan? Iiiih, najong bener enak aja. Punya salah juga kagak, ngapain nih sama pamer lu? Iya tau, udah saya mah cuma mau tau itu. Siapa yang nabrak PI? Kemarin lu bilang, lu tau siapa yang nabrak PI? Sekarang lu kasih tau, eh? Gua cubitin, ngak-ngak. Lu kadang kerasian sama bututin. Hah? Duh, kenapa ayah jadi kelupan soal entuh? Nyesel dah kemari. Niat mau pamer, malah nanyain soal entuh. Maaf loh ya, kasih tau dong, Ning. Siapa yang nabrak PI? Biar dia bisa bayarin administrasi rumah sakitnya. Biar PI bisa pulang. Ayo, Ning, kasih tau. Ia bunuh, bunuh! Ayo, bunuh, bunuh! Sabar, sabar, sabar ya. Ayah kasih tau, ayah kasih tau. Satu, dua, tiga. Ayo, bunuh! Ayo, bunuh! Aduh, aduh, aduh... Aduh, aduh, aduh... Gawat nih, kalau ayah sampai ketangkep. Ayah harus cepet-cepet kabur nih. Wikipedia paling awal tuh? Ayo, tiga. Ayo? Pernyata-mana lu? Ayo, adu? Ayo, sepertanakan epidemiologi lu, lotta. Batuk, ya! gosta-jangan sampai jam lagu, batuk dulu. Bayang sampai. Abu, bututi, kalau ga cepet-cepet-cepet coat, tidak lagi macam buruan. ZZZZZZZZZZI themselves website. Ayo, sukawati, sukawati, sukawati. Suka waduh. Heee! Buruan itu yang kemana. Heee! Oh, kani! Oh, kani! Kani! Nah, apa yang ini? Kani? Aduh! Kani? Ah, tak! Aduh! 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 Kenapa? Kenapa? Aduh! Kejok! Aduh! 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 Tenang aja, Bu! Aduh, Ren! Pokoknya kita bawa si Nuning ke si Firo PI. Dia kan korban. Jadi dia yang nentuin apa dia dibawa ke kantor pulsi atau dibawa ke mana gitu ya? Tak, gitu! Kenapa sih, Bu, si Nuning dikejar-kejar begitu, Bu? Maaf lho ya, Bu SP, Nuning ini tau siapa yang nabrak kopi. Jadi, kalo dibawa ke polisi nggak apa-apa. Nih, kawak, ayo! Aduh! 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 Assalamualaikum! Salam, Jok! Pak Joko! Aduh! Numpang narutas ya? Numpang duduk juga nih, Pak Joko! Iya, iya, iya! Mau nungguin Centini bubaran istirahat, Pak? Iya, Jok! Aduh, nggak apa ya? Nggak apa-apa, Jok! Cie, cie, cie! Setia banget sih! Ampe jam istirahat aja disamperin! Apaan sih, Pak! Eh, Pak! Eee... Ngomong-ngomong, Pak Joko denger nggak? Kalo Centini dapat masalah di dalam? Kalo hari ini sih nggak denger apa-apa, Jok! Juga nggak ada gosip yang aneh! Kalo di dalam sih, gue nggak tahu, Jok! Ya, semoga aja Centini nggak ada masalah apapun, ya! Iya, Jok! Jok! Eh, Pak Rusut! Apa nggak kerja, Jok? Bisa udah dipecat, Pak, gara-gara bantu Centini? Hah? Iya, Pak! Bukan cuma Tia, Jok! Pak Tiyul dan staf yang lain juga, yang pernah bantu Centini, ikut dipecat, Pak! Eh, ini udah keterlaluan ini, Ma! Kok bisa, sih? Si Jok nggak tahu, Pak! Tapi yang saya takutin, Centini tetap kerja, tapi dibayarnya cuma pake uang makan aja, Pak! Kalo cuma uang makan sih, mana cukup biaya hidup! Mendingan nggak bisa kerja sekalian, Pak! Iya, Pak! Makin saya khawatir, Pak! Iya, Jok! Ya, cuman... Ya, ini kan semuanya salah! Kinan udah ngelakuin sesuatu yang di luar hukum, dan emang dia salah! Pak Rastu kenal Centini kan, Pak? Ya, walaupun ditekan, tetap aja di nurut Sembuk Kinan. Saya sih berharap, Pak Angga itu ngasih proyeknya, Pak! Kalo ngasih proyeknya, saya sama yang lain nggak dipecat, Pak! Yaudah, pokoknya gini, kalian semua nggak usah khawatir, pokoknya saya akan balikan keadaan ini, saya janji. Ya? Iya. Pak Rastu yakin banget ya? Emang Pak Rastu ngerencanain apa? Bu Kinan, jahat banget ya? Iya, gue juga denger tuh soal Centini, bakal digaji pake uang makan doang. Dih, amit-amit deh. Ratu tega banget dia. Kalo kayak gitu mah, udah keterlaluan. Duh, lama-lama makin nggak betah gue kerja di sini. Kerja bener apa nggak juga, tetep aja sama-sama takut dipecat. Orang bosnya kayak begitu. Eh, tapi bener nggak sih soal berita itu? Eh, Centini? Emang bener? Bu Kinan mau gaji kamu cuma pake uang makan doang. Kalo emang bener, jangan mautin. Mending kamu resign aja. Cari tempat kerja yang baru, kek. Duh, pie kio jawabe. Ini kan salah Centini juga, yang udah mau terima tantangan Ibu Kinan. Oh, jadi di sini semua pada ngerumpiin saya, iya? Nggak, Gopo. Mereka nggak ngomong apa-apa. Apa sih lo? Masa jadi pak lawan lo di sini? Iya. Dengar ya? Soal surat perjanjian itu, yang saya suruh dia tanda tanganin itu, itu maunya dia sendiri. Jadi jangan salahin saya, salahin dia. Itu semua fitnah ya. Jangan gampang percaya. Ege. Sini. Mana surat perjanjiannya? Mana? Jangan bilang lo beli tanda tangan sama Centini. Maaf, Bu. Nyusai undi Bu Kinan. Apa? Centini memang belum tanda tangan, Bu. Karena memang Centini itu minta waktu sama Ibu HRD. Jadi jangan salahkan Ibu HRD. Lagian juga Ibu bilang kan nanti sore nggak apa-apa. Perjanjiannya kan seperti itu. Saksinya Centini. Eh, Good. Dan sekarang juga belum waktunya sore, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu marah, untuk apa, Toh? Bukan belum waktunya. Dengar dulu, saya tuh bosnya di sini ya. Berapa kali sih gue mesti bilang sama lo, gue bosnya di sini. Iya emang gue bilangnya sore. Tapi kalau pun gue minta sekarang, itu terserah gue. Mana sekarang suratnya? Hah? Tanda tangan cepet. Lo simpen nih pantry. Cepet ikut langsung. Apa sih? Mana surat perjanjiannya? Ambil! Anjay, Toh Bu. Sing sabar, Bu. Ambil, mana? Nggak, jangan dikituin, Toh Bu. Sakit, Bu. Ya udah cepetan, mana? Cepetan, duduk. Cepetan nih surat perjanjiannya ditantangkan sekarang! Gak opo-opo wis Centini kalah. Sehingga penting Centini masih iso nyelametin masa depan orang banyak. Dan masih bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi Centini kan sudah terlanjur janji. Makanya Centini gak boleh inggar walau berat untuk dilakukan. Tangan! Incik. Tidak. 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 Gue tuh ngelakuinin semua ya? Supaya lo tuh tau dulu. Lo tuh konsep siapa. Ya? Jadi jangan neket lawan gue. Ngerti loh. Tidak, serang berjanjian apa ini? Tidak, serang apaan yang saya balikin gak? Kamu ngapain sih? Disini? Ini surat perjanjian apa? Eh.. Kamu berani banget sih ke kantor sembarangan. Balikin gak? Aku panggil sekolah-sekolah sekarang ya. Ya udah panggil ayo sekarang. Panggil aja. Ini cara kamu neken orang sekarang. Iya. Gina banget kamu. Gina dari mana? Restu Centini tuh udah kalah karena kesalahannya dia sendiri. Dan itu tuh surat janjian itu. Itu kan yang mohonnya dia. Kamu mohonnya dia yang mau sosok jadi pahlawan untuk ngelamatin teman-teman sendiri. Wah, pahlawan. Siang banget aja lo. Kamu paksa dia untuk kedatangan ini ya kan? Iya kan? Kamu yang maksa dia. Bukan dia yang mau. Aduh, terserah deh kamu mau duduk aku apa lagi. Aku gak peduli, bodo amat. Yang penting Centini udah tangan-tangan. Udah kalah. Sini balikin gak? Sabun tau pak, gak apa-apa. Centini memang sudah janji kok pak. Niku janji nih Centini. Makanya Centini mau tanda tangan. Dengar kan? Udah dengar sendiri. Centini, kamu itu belum kalah. Beneran. Nanti aku ada cara ya untuk bisa kamu terus menjadi penyanyi. Tapi kamu gak usah mikir ini nih. Pokoknya aku ada cara supaya kamu tetap bisa menjadi penyanyi. Ya, kamu belum kalah. Tapi kata pak anggap pak. Udah, Centini. Pergi sisi sama aku ya. Kamu pasti bisa menjadi penyanyi. Kamu harus percaya sama aku. Sekarang ikut aku. Ya, ayo. Eh, Centini gak boleh pergi kemana-mana. Ini jam istirahat. Dia boleh pergi kemana-mana. Yaudah, kalau gitu surat penyanyiannya mana sih? Balikin. Yaudah, iya, iya, iya. Pak, jangan pak. Kenapa? Kok masih mau percaya sama dia? Mau ngasih ini ke dia? Percaya sama dia setelah apa yang dia udah lakuin sama kamu? Iya. Ya, aku sih terserah sama kamu. Kalau emang kamu tanda tangan ini, kamu mau dibudahin sama dia. Tapi keputusan sama kamu, nih. Kalau emang kamu tanda tangan sekarang, kamu siap diperbudahin sama dia. Harus itu cuma janji kosong aja, janji palsu. Kamu gak liat dia siapa, ha? Dia bukan siapa-siapa. Kok sosa-sosa ngorbitin kamu jadi penyanyi, ngurusin diri sendiri aja gak bisa. Percaya kamu, ha? Udah ada keluar sekarang. Sekarang, serang dulu. Sini! Tidak akan pernah ada perjanjian seperti ini. Harapan Centini sih bisa bekerja sama dengan Pak Angga melalui perusahaan ini. Walaupun ternyata gagal, ya wis, gak apa-apa. Tapi, Centini percaya kok, Pak Restu ngomong seperti apa bahwa Centini pengen jadi penyanyi dan ingin mewujudkan mimpi itu, Centini yakin Pak Restu pasti bisa. Eh, lo kemana usara? Eh, lo ikut Pak Restu. Eh, eh! Keemah? Ki-itudes Pזה!